Jembatan lama Bekusi Dili akan dibongkar pada tanggal 21 Agustus 2022 sebelum menggunakan jembatan baru. Demikian pernyataan Menteri Pekerjaan Umum Abel Piris terkait pembongkaran jembatan lama dan penggunaan jembatan yang baru. Dikatakan progres pemasangan jembatan baru sudah rampung dan saat ini tenaga kerja perusahaan sedang melakukan pemerataan terhadap sungai Bekusi yang sebelumnya digali. Ditambahkan bahwa perusahaan jenisnya unipesual LDA bekerja sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menteri Abel Piris berharap pembangunan jembatan baru di Bekusi itu telah menyelesaikan masalah banjir yang sebelumnya dikeluhkan oleh masyarakat. Sebelumnya jembatan besi yang dipasang kembali di sungai Bekusi itu diambil dari mota masing salele kota Madi Kofalima karena selama ini tidak digunakan.